Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Goprak Group hari ini kita berada di desa Serut kecamatan Kanigoro, Kabupaten, Blitar, Jawa Timur Indonesia ini ada unit espas ini minta tolong beliau nya untuk menggantikan uli mesin uli gardan sama uli transmisi teman teman ini uli gardan kita pakai kiosho 140 sementara untuk transmisinya kita pakai kiosho juga yang size 90 ya ini untuk gardan teman teman ya ini kita kasih tau tempat ya lor nah ini ulinya gardan teman teman ya kita pakai eh uli transmisi maksudnya lor ini kita pakai size 90 langsung aja lor kita kasih tau siapkan ember untuk ngetap uli ya kita kasih tau tap tapanya ada disini lor di sebelah kirinya transmisi badan transmisi bagian bawah nah ini lor nah ini ya nah sini teman teman ini akan kita lepas bautnya ini pakai baut 24 kalau tidak salah lor ya ini kita lepas dulu nah sip nah ini mengalirnya belum lancar lor kalau bagian atas ini belum dilepas ya karena masih tertutup anginnya nah ini ini adalah ini yang lor ini yang lor bingung gue lor ini yang lor malah repot nah bagian atas teman teman ya kita lepas ya nah hati hati jangan sampai jatuh ke timbo nah oke teman teman ya ini ya ternyata uli transmisinya tinggal sedikit lor ini kita cek sudah warnanya seperti cenceman sempak lor seperti cenceman sempak tapi tidak popo sementing diganti ini semenjak disini katanya belum pernah diganti lor nah ini lor poh lor lor rupanya sampai sokat lor ini yang lebih parah dari ini juga banyak teman teman ya jadi uli transmisi itu kalau bisa beberapa kali ganti uli mesin ini juga diganti jangan cuma satu tahun sekali atau dua tahun sekali jadinya semacam ini lor warnanya ya sebenarnya tidak masalah lor nah mengisinya lewat sini lor lor ya lewat bagian atas nanti kita masukkan aja langsung gampang langsung cucupnya galon dimasukkan ke situ bisa lor atau pakai plastik tapi sebelumnya yang bagian bawah ini ditutup dulu lor ya oke teman teman ini untuk uli garden kita siapkan juga tim bone nah ini lor tap tapannya kita buka juga ini ini tanganku rosone podoro yang kolor nah iya tau langsung lepas ini kayaknya masih masih lumayan bagus lor untuk ulinya ya nah iya tau gak perlu nginikin kayak engkol lor tanganku lurus ini podo kalau engkol ngomongan ini pengedian lor nah iya tau ini masih warnanya hijau lor warnanya masih hijau masih lumayan bagus ini teman teman ya ini mesran ini kayaknya ulinya jadi lumayan bening jani lor tapi gak apa-apa ini kita ganti sekalian ya nah nanti sebelum kita pasang kita kasih sealer lor pada bautnya ini ya pada bautnya ini kita kasih lem sealer ini untuk tap yang bagian bawah ya biar lebih rapat nah langsung kita masukkan lor langsung kita baut nih nah sip jadi usahakan betul-betul kenceng lor ya untuk bautnya ini karena kalau gak kenceng nanti bisa ngembes lor sip jadi cara mengisinya sama lor dari atas sini ya dari sini ya nah ini kita pakai ini lor cucupnya ini dipotong ini mesti digawani ini lor untuk pengisian ini ya cucupnya ini jadi tinggal ngecep nih lor ngecep nih jelep wes nah wes mantur ini kayak menekan ditekan aja langsung masuk lor nanti kalau terlalu cemat digeret lagi ya sip oke teman-teman ini kita cek ya nah harusnya sampai mengalir sempat amper semacam ini teman-teman ya ulinya sama untuk transmisi juga sama harus sampai amper mili semacam ini ya oke teman-teman ini setelan handrem lor ya atau handbrake ini setelannya ada di sini teman-teman ya untuk espas nah ini ini kan masih kurang kenceng lor ya cara ini kita kencengkan untuk murnya sepuluhan ini nah harusnya ini saat ditarik cuman lima tek atau empat tek sudahan lor ya sudah pakem harusnya semacam itu teman-teman ya nah ini kita harus lebih pakem lor daripada tadi ya daripada yang tadi jelap nah sepangkah jelap-jelapnya apalagi lor sepangkah jelap-jelapnya kayak yang membengi cerai ini lor eh sip ini sudah pakem lumayan lor ini memang setelannya ada di sini teman-teman ya kemungkinan ini terjadi molor juga lor biasanya kalau sampai semacam ini kampas belakangnya habis ya seharusnya cuman sampai separuh aja kalau enggak kampas belakang habis tromolnya sudah gerong lor ya sip lor supaya enak lor suaranya halus jadi untuk perawatan mobil caranya gantili semacam itu teman-teman untuk espass of zebra sama espass of zebra sama lor jadi enggak perlu semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada kelembung ada kelembung